...sepakat, ya memang kondisi tiap Departemen berbeda-beda, tapi semua sekatat bahwa proses pemerintah Departemen ini terlalu banyak. Dengan jadwal yang nanti disesuaikan, Mbak Dikata namanya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing Departemen. Yang disamakan adalah pelatikan Departemennya jadi tanggal 1 Desember. Jadi 1 Desember, sebenarnya 1 November. 1 Desember ini pertimbangannya adalah, karena ada suara-suara juga, kenapa jadi dekan baru tidak punya perang gitu ya. Nah, kalau tanggal 1 Desember, itu dekan baru kan 18 September. Jadi tiga, sehingga ada waktu antara 18 September dengan 1 Desember, artinya kejabat sama dan kejabat baru itu sudah saling berkomunikasi. SK dari dekan, SK kadet yang baru nanti tetap dari dekan baru. Kenapa? Karena dekan itu sekarang adalah kejabat membuat komitmen. Dan baru berakhir dia per 30 Desember. Sehingga kalau misalnya, harus yang meneluarkan SK dekan yang baru, berarti kadetnya itu nanti baru gelap di Januari. Dan itu jadi terlalu lama. Sedangkan, apa namanya, ada beberapa departemen yang memang sudah sangat siap, bahkan kalau besok, insurban kadet, ada yang sudah siap. Jadi, untuk pemilihan sekolah departemen, kita diberi waktu untuk pencalonan sampai tanggal 30 Oktober. Dan kemudian, setelah itu, di minggu pertama November, itu diharapkan kita sudah bisa melakukan last training. Sekarang mengenai dekanisme yang kemarin juga dipertanyakan dari beberapa staff terkait SK dekan. Yang pertama, jawaban dari DKI, dari pimpinan fakultas, mengenai aspek legalitas, tidak ada yang dilanggar. Karena memang, penetapan kedua departemen itu tidak ada yang dilanggar. Dan, biar aturan hanya sampai DKI. Jadi, kalau pun pada saat video saya, misalnya, mengikuti tata cara yang, ya, waktu itu melakukan, sebenarnya hanya copy-paste, aturan dari DKI, karena tidak ada aturan, jadi tidak ada yang dilanggar. Kemudian, yang kedua, memang kita mau pertanyakan karena DKI tidak terbaiknya minta copy-paste. Memang tidak ada aturan juga. Tapi, memang DKI pernah dalam hal-hal menyampaikan, menyampaikan secara bisa, jadi saya mendapatkan standar pengurusian pada kemenangan. Tapi, SIF saat itu tidak melakukan rapat pembahasan mengenai itu. Jadi, hanya masalah. Nah, kemudian, menyangkut tata cara. Tata caranya memang sesuai dengan SKD-kan yang mungkin Bapak-Bapak sudah dapat semua salinannya. Ini hanya ada sedikit koreksi dari tata cara ini. Terkait yang mempunyai hak pilih. Jadi, di pasal 3, ya, WIBU itu. Di situ tadi, di sini tertulis, ya. Pemilih adalah tenaga akademik departemen yang bersama dengan status kepergawaian PMS-U, PMS, atau PWAI, PNN, yang diangkat berdasarkan keputusan rektor. Tenaga akademik yang mendapat tugas belakian di dalam negeri, atau tugas belakian dengan pola sendrips, yang dikenalkan di situ peninggi. Nah, ditambahkan sedikit. Jadi, ditambahkannya adalah tenaga akademik yang mendapat tugas belakian dengan negeri, atau tugas belakian dengan pola sendrips, atau untuk belakang. Karena beda. Ini agak kursual di teknik. Karena, kayak anak itu statusnya gomong-nigri. Kalau gomong-nigri, kalau gomong-nigri kan hanya mendapatkan sendrips. Kalau gomong-nigri, dia seharusnya gomong-nigri. Ada yang dapak pengen yang dapaknya agak berpolalisasi, jadi besar suara. Jadi, betul-betul tadi di perlokan-perlokan itu bisa dulu. Jadi, perlokan ini boleh, boleh. Kalau gomong-gomong dia sedang ada di sana, jadi, itu saja. Jadi kita sebenarnya ya sudah bisa sebenarnya Cuma masalahnya kan kita sampai saat ini belum ada yang mencalorkan ini Belum ada yang mendapatkan Cuma mendapatkan juga sampai ke dalam Tujuan yang waktu permukaan dulu juga kita ingin mencari mekanisme yang Yang lebih kekuyuk lah gitu ya Bagaimana kita ruwet-ruwet gitu kita gampangin aja Asal diskuyui sama-sama ya Terusulan Gimana ya sudah kita listing aja lah siapa yang digital Cara listingnya gimana ya